Intro Pengajian umum hari pertama setelah libur Idul Fitri 1440 Hijriah di MTA Perwakilan Palangkaraya pada Ahad 16 Juni 2019 cukup istimewa karena dihadiri Kepala Kepolisian Sektor atau Kapolsek Pahandut Kota Palangkaraya AKP Edia Sutata Wilayah kerja Polsek Pahandut meliputi dua kecamatan di dalam kota di ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah Kapolsek Pahandut AKP Edia Sutata datang silaturahim ke gedung MTA Perwakilan Palangkaraya Komplek Damai Sejahtera bersama istri dan seorang putranya Sebelum bersama-sama warga lainnya menyimak pengajian yang disampaikan oleh Ustadz Suwito selaku guru daerah Kapolsek Pahandut menyampaikan beberapa pesan Antara lain mengajak warga agar tetap istiqomah mempelajari Al-Quran dan Sunnah Kapolsek juga mengimbah warga agar bijak dalam bermedia sosial Tidak mudah ikut-ikutan menyebarkan berita hoax dan senantiasa peduli terhadap lingkungan Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya AKP Edia Sutata, Kapolsek Pahandut Polis Palangkaraya Pada hari ini agar 16 Juni 2019 kami bersilah turhmi ke Majelis Taksirat Al-Quran Capon Palangkaraya Ada bermaksud dan tujuan kami di sini, pertama kami bersilah turutni kepada warga MTA, peka pembalang karaya. Kedua, kami akan mengajak kepada seluruh umat muslim yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di parang karaya ini, untuk dapat istiqomah mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dan kami mengajak kepada seluruh umat muslim untuk menghindari berita-berita buah, untuk tidak meng-share berita-berita buah. Kemudian kami mengajak kepada umat muslim yang ada di parang karaya ini, khususnya warga MTA, peka pembalang karaya, untuk kita aktif, kita tidak pasif atau kita tidak harus peduli terhadap lingkungan. Dan kita telah mengajak kepada umat muslim, khususnya warga MTA, untuk melaksanakan aman makhluk, untuk mengajak kebahan-kebahan yang kebaikan. AKP Edia Sutata mendapat amanah sebagai Kapolsek Pahanud belum genap satu bulan. Sebelumnya, AKP Edia Sutata merupakan Kasat Reskrim Polres Katingan. Sebelum ke Polres Katingan sebagai Kasat Reskrim Polres Pulang Pisau, sebelum ditugaskan ke wilayah Polda, Kalimantan Tengah. AKP Edia Sutata pernah bertugas di wilayah Polres Ragen selama delapan tahun. Ketua Perwakilan Palangkaraya, Yoki Prima Perdana SE, menyambut baik kunjungan silaturahim Kapolsek Pahanud. Dia berharap melalui kunjungan ini dapat memperlancar kegiatan dakwah Islam. Terima kasih atas penghadiran dengan kebahan kapolsek, untuk AKP Edia Sutata. Semoga bisa berharap melalui kunjungan silaturahim dan kemasan Islam di pusatnya di Kecaman Tengah, 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 di Kecaman Tengah. Terima kasih atas penghadiran dengan kemasan Islam.